Satreskrim Polres Kawatan Aceh Baradaya atau Abdiah mengamankan tiga tersangka pelaku tindak pidana perdagangan Harimau Sumatera dan Terenggiling. Kapolres Abdiah KBP Muhammad Nasution mengatakan bahwa penangkapan terhadap pelaku perdagangan hewan langkat dan dilindungi itu terjadi pada selasa 25 Januari lalu. Hasil penyelidikan dari tangan pelaku polisi mendapati tulang belulang Harimau Sumatera dan sisik hewan terenggiling yang merupakan kedua satwa itu merupakan satwa dilindungi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Sreminius Indonesia, ada Rahmat Saputra di sana. Halo, Rahmat. Ya, Rekam Gertan. Rahmat di sana informasikan bagaimana untuk kronologi penangkapan pelaku perdagangan hewan Harimau Sumatera dan Terenggiling ini. Ya, penangkapan ini berawal dari informasi dari warga yang mana warga melihat gerak-gerik pelaku yang melakukan membawa satu set tulang, tulang belulang. Sehingga berdasarkan kecurigaan itu, warga melaporkan ke Satreskrim. Atas laporan itu, Satreskrim langsung turun ke lapangan serta berkongsi dengan balai satwa. Setelah mendapatkan informasi bersama dengan balai, mereka turun ke lokasi dan menemukan bahwa tulang belulang itu adalah tulang dari Harimau. Selain tulang belulang Harimau, juga ada juga fisik tergiling. Jadi, berdasarkan informasi masyarakat itulah Satreskrim, Satwa Hewan yang di Lidung tersebut. Kemudian, Rahmat, dari penyelidikan pihak pulisan sendiri, bagaimana cara mereka pelaku ini menangkap Satwa di Lidung ini? Bahwa penangkapan ini dilakukan dengan menggunakan jari. Jaring yang diletakkan di suatu tempat dengan disediakan umpan, lalu Harimau tersebut datang ke tempat itu. Bahkan, jaring ini memang biasanya untuk selain untuk Harimau juga untuk menjerat babi dan hewan-hewan gua selainnya. Apakah penangkapan tersebut kemudian dari pelaku sendiri menjual hewan yang ditangkapnya atau seperti apa? Ya, memang tulang belulang ini dan serta sisi ringgiling ini akan dijual. Rencananya dijual kepada salah seorang warga Aceh Tenggara. Dengan nilai taksirat Rp150 juta. Makanya dari kasus ini beradugaan bahwa memang pengakuan dari para pelaku ini adalah pertama kali. Namun, karena memang dari tiga orang tersangka itu adalah berasal dari luar daerah, daerah sehingga 4 juta juga ada pihak-pihak lain yang terlibat. Namun, sejauh ini pihak Satreskrim terus mengejar dan memburu siapa sebenarnya penampung dari hewan yang dilungi ini. Seperti itu, rekan-rekan. Terima kasih, rekan jurnalis dari Sdemy News Indonesia, Rahmat Sawuter atas lawan Anda. Dan tadi, Tribun Arus Rahmat juga sudah menghimpun keterangan dari Ibtu Rifandi Permana, Kasatreskrim, Polrestabia. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kan kita masih melakukan penelitian. Jadi, kalau kita lihat, saya akan Domi Sementiasi tadi kan ada yang di rumah dan di Aja Tenggara. Jadi, khusus yang dari Aja Tenggara ini, Sebelumnya, dia itu pernah berbisui di rumah. Kemudian, Dia berkeluarga di Aja Tenggara. Jadi, untuk mengenai lebih dalam terkait dengan itu, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!